Pak, kalau yang terbang di atas itu siapa? Gak tau itu mungkin pujaannya kali ya. Pujaan itu maksudnya apa ya? Sesembahannya kali ya. Mungkin itu sesembahannya. Dan gak tau lah. Yang jelas mereka saat... Sandang kelawan Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Aryadi. Mas Aryadi di Jepara yang menceritakan sebuah pengalaman mencekam. Pengalaman yang cukup horor yang dia alami sewaktu berada di rumah tunangannya. Tunangannya itu namanya Mbak Alma. Jadi sekitar tahun 2014 Mas Arya tadi ya. Mas Arya itu bertunangan dengan siapa tadi? Mbak Alma. Gak lama setelah itu mereka tuh kayak ya namanya pasangan gitu calon pengantin. Mereka tuh jalan-jalan ini loh apa namanya. Melihat-lihat tempat. Nyari-nyari baju pengantin. Pokoknya kayak gitu. Yang berhubungan dengan pengantin lah waktu itu. Persiapan segala macem. Meskipun waktu itu tuh masih lama. Dia tuh memang ada beberapa opsi. Akhirnya kayak gitu. Dieksplorkan. Dan waktu itu mereka pun akhirnya pulangnya lumayan cukup larut. Jam 10 malam. Mas Arya mengantar Mbak Alma tadi ke rumahnya. Memang agak cukup larut. Tapi ya orang tuanya. Memaklumilah karena mereka memang lagi nyari sesuatu. Begitu diantar ke rumah sana. Biasanya kan ya Mbak Alma diantarin ke rumah. Ketemu sama calon mertuanya. Pamitan. Ya ngobrol-ngobrol sebentar kayak gitu. Nah kali ini tuh enggak. Memang. Sebelumnya dari sore. Mbak Alma itu udah bilang ke Mas Arya. Mas nanti ya. Kalau misal ngantar aku pulang. Jangan langsung pulang ya Mas ya. Loh kenapa ada apaan. Ya pokoknya nanti tunggu dulu deh. Katanya begitu. Loh kenapa? Mas Arya kan waktu itu jadi sempat. Kepikiran kenapa ada apa nih. Kenapa Mak? Kenapa? Ditanyain kenapa deh. Mas tuh enggak boleh langsung pulang. Ada apa? Ini sama ada hubungannya sama bapak atau sama ibu. Atau gimana? Kata si Mas Aryanya nanya gitu kan. Mbak Alma nya bilang. Enggak. Enggak ada hubungannya sama bapak sama ibu. Ya pokoknya nanti kamu misal pulang. Jangan langsung pulang gitu. Nungguin dulu kata si Mbak Alma. Iya iya iya. Itu pun lewat begitu aja. Mereka pun melakukan. Melanjutkan aktivitasnya waktu itu. Sampai waktu malam pun tiba. Jam 10 malam. Mereka pulang sampai ke rumah. Nah. Mas Arya itu nunggu. Karena udah malam ya. Jadi Mas Arya itu cuma nunggu di teras rumah. Di situ. Mbak Alma masuk. Pintu masih dibiarkan terbuka. Masuk ke sana. Mbak Alma sebelum masuk itu bilang. Mas tunggu sebentar di sini ya. Katanya begitu. Iya iya iya. Mas Arya pun nunggu di situ. 5 menit nungguin di sana. Kok Alma gak keluar-keluar. Lama banget. Mas Arya pun bangun. Sempat masuk ke ruang tamu. Ke situ ngelongok ke. Apa namanya. Area ruang tengah di sana. Di situ pun udah gak ada siapa-siapa sepiluh. Oh bapak ibunya. Alma itu udah tidur kali ya. Soalnya di ruang tamu itu. Eh di ruang tengah itu sepi. Gak ada suara apapun. TV udah mati. Gak ada suara orang ngobrol juga waktu itu. Oh jangan-jangan udah pada tidur. Yaudah lah. Aku tungguin si Alma. Abis itu nanti aku mau pulang. Kata si Mas Arya. Dia pun balik lagi ke teras sana. Nyalain rokok dulu. Gak dikasih minum. Gak dikasih apa. Memang ada sisa air mineral di motornya Mas Arya. Mas Arya pun sempat ngambil. Duduk di sana. Sepuluh menit pun berlalu. Ini kok gak apa ya. Kok gak keluar-keluar. Alma-nya. Kemana dia. Dilongok lagi. Sampai ke ruang tamu. Dipanggil. Dek. Dek gitu kan. Gak ada sautan sama sekali. Aduh ini. Aku pulang aja tuh gimana ya. Tapi Alma bilangnya. Aku suruh nunggu. Akhirnya di telpon waktu itu. Sempat di apa namanya. Di message. Di telpon. Gak di respon. Sampai akhirnya. Di menit ke 15 kurang lebih. Mas Arya nunggu di sana. Itu dapet balasan dari Mbak Alma di sana. Mas kamu tunggu dulu di situ. Kata Mbak Alma. Ya Mas Arya penasaran gitu kan. Tapi ah udahlah. Aku gak mau ribut orang diminta. Nungguin sebentar aja. Ya sudah gak apa-apa. Mas Arya pun cuman bales. Iya katanya. Udah duduklah di sana. Merokok pun berlanjut. Waktu itu. Mbak Alma gak kunjung keluar. Nah sampai akhirnya tuh begini. Mas Arya itu baru menyadari loh. Setelah dia melamun di teras. Begitu kan. Dia tuh baru nyadarin. Kalau rumahnya Alma itu adalah. Posisinya tuh tusuk sate ya. Tepat di tengah-tengah. Itu kayak bukan ini ya. Apa namanya ya. Memang perkampungan. Tapi rumahnya di sana itu rumahnya bagus-bagus. Dulunya itu kayak tanah-tanah kapling begitu. Terus dibangun sendiri sama yang punya ini ya. Yang punya tanah. Jadi bentuk bangunannya pun beragam. Macem-macem. Bukan satu developer. Nah ini rumahnya Mbak Alma itu. Posisinya itu tusuk sate. Kesana di depan itu lurus jalan. Dan anehnya Mas Arya itu baru ngeh malam itu. Sebelum-sebelumnya dia tuh gak kepikiran sama sekali ya. Cuman slup-slup masuk-masuk kesitu udah gitu kan. Kanan kirinya itu ada rumah. Rumah yang satu. Sebelah kanan itu di tikungan. Itu rumah satu lantai. Yang sebelah kiri itu rumah dua lantai. Rumah lumayan cukup besar. Mas Arya duduk disana. Cuman ngelihatin gitu kan. Kanan kiri. Kanan kiri. Nungguin. Kok Alma gak keluar-keluar. Sampai akhirnya. Dia itu dibikin kaget. Ada sesuatu kayak semacam batu kerikil. Jatuh ke atas genteng. Di rumah yang sebelah kiri. Rumah yang dua lantai tersebut. Rumahnya itu gelap. Di jendela di bagian dalam. Itu kan kelihatan ya. Ruang yang dalamnya itu nyala. Lampunya lampu kuning seperti itu. Kan kelihatan dari kordennya. Karena ada beberapa yang gak ditutup full gitu. Oh lampunya nyala. Ada orangnya. Cuman di bagian teras. Sama di bagian balkon atas lantai dua itu. Lampunya lampu ya. Yang remang-remang seperti itulah. Jadi ya kesannya itu gelap. Udah begitu rumah tadi tuh banyak didominasi pake ini loh. Eksteriornya tuh pake bebatuan alam. Itu kan warnanya cenderung gelap ya. Nah dari situ itu nambah kesan lagi. Rumah ini gelap. Terus itu ada bunyi. Klotek-klotek-klotek kayak batu yang jatuh di genteng gitu loh. Mas Arya lumayan cukup kaget tuh. Apa itu? Gak cuman sekali ternyata. Dua kali klotek-klotek-klotek-klotek. Tiga kali itu beberapa kali. Nah rumah yang sebelah kanan. Yang rumah yang kecil itu. Itu gak ada yang spesial sama sekali di sana. Jadi mas Arya itu lebih cenderung ngeliatin rumah yang besar itu. Sampai akhirnya dia itu baru ngeh. Di lantai dua di sana. Dia melihat ada satu sosok. Warnanya tuh hitam. Lagi jongkok di sana. Di pojokan apa namanya balkon gitu ya. Di bagian dalam sana deket sama jendela. Deket sama pintu. Kayak mojok gitu aja. Itu apa ya diperhatikan sama si mas Arya tadi. Itu apa? Sampai mas Arya tuh karena penasaran itu tadi. Dia tuh berdiri begini ngelongok. Itu apa sih kok kayak orang. Kayak ada kepalanya ada pundaknya. Ah bukanlah kayaknya. Bukan kali ya. Mas Arya waktu bilang bukan itu sebenarnya udah ada rasa takut. Dan hawanya itu udah gak enak. Dia kepikiran lagi kok Alma gak keluar-keluar gitu ya. Ini pintu dibuka kayak gini. Nanti kan nyamuk masuk semua. Akhirnya apa? Mas Arya pun buat mengusir rasa takutnya tadi. Dia balik badan nutup pintu. Brek gitu. Mas Arya pun duduk lagi di sana cuma nunduk mainan HP. Itu di message si Mbak Almanya. Dek mas mau pulang katanya begitu. Gak ada balesan sama sekali. Ini udah malem loh. Udah setengah sebelas waktu itu. Udah sekitar setengah jam lah mas Arya nunggu di sana. Ini udah ya udah lumayan cukup malem. Ini pintu depan tak tutup ya. Mas mau pulang kata sih. Mbak Alma itu gak ngerespon sama sekali. Ya itu tadi. Mas Arya pun kalau misalnya aku pulang gak pamitan gimana. Ini anak tidur atau gimana. Diteleponin sama mas Arya. Saat ditelepon pertama itu gak diangkat. Yang kedua diangkat sama Mbak Alma. Mbak Alma cuma bilang mas tunggu sebentar disitu. Cuma bilangnya kayak gitu tok. Oh ya 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 kamu masih lama atau gak. HPnya dimatiin tep diputus. Ini anak kenapa sih ya. Mas Arya pun mulai bertanya-tanya. Balik lagi ngelongok ke rumah yang ada di depannya situ. Bayangan hitam tadi itu hilang. Kosong. Loh kok gak ada siapa-siapa disana gitu. Udah mas Arya nunduk lagi begini. Dia kurang lebih sekitar 5 atau 10 menit kemudian. Masih nungguin Mbak Alma. Itu lama banget ya. Dan entah kenapa. Mas Arya tuh sebenarnya mau pergi dari rumah itu. Tapi kayak ada takut-takutnya gitu. Soalnya Mbak Alma itu lumayan cukup galak. Kalau misal bilang ah ya udah nurut aja gitu. Kayak gitu misal dia pergi nanti wah besok bisa perang gitu kan. Suruh nunggu aja sebentar gak mau. Nah udah kebayang yang kayak gitu-gitu. Ya udahlah aku nurut aja disitu. Toh aku juga di rumah gak ada urusan gitu. Gak ada pekerjaan yang penting yang aku harus kerjakan hari itu juga. Jadi udah aku nunggu disini aja lah. Lagi nunggu itu. Udah yang namanya waktu itu udah gak terlalu diperhatikan sama si Mas Aryadi tadi. Dia itu mendengar ada suara vuk 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 vuk. Kayak ada sesuatu yang besar. Kayak suara di film-film lah. Raja Walinya Bramakumbara atau apa. Jadi sesuatu yang besar kayak mirip burung. Kayak sayap yang dikepakan begini. Dan itu gede. Itu kerasa ini apa gitu. Suaranya itu seolah-olah kayak di depan. Eh di depan. Di atas rumahnya Alma tadi. Ini suara dimana? Ini suara apa? Eh suara itu berjalan vuk vuk vuk. Menuju ke rumah yang ada di depan itu. Yang dua lantai tersebut. Ada sesuatu yang warnanya hitam juga. Itu nangkering disana. Mas Arya ngeliatin. Itu apa kok hitam kayak gitu. Mirip kayak burung. Tapi ya memang gede banget. Bahkan disekalakan sama mas Arya. Itu kayak dua kalinya mas Arya saat lagi jongkok posisinya. Itu kayak gitu mirip kayak burung ya. Burung kan ya berdirinya kayak gitu. Itu mas Arya ngitung. Ini aku misal naik kesana hitungan berapa. Apa namanya. Berapa meter gitu. Aku jongkok kan paling berapa puluh senti. Ini kok jongkok aja setinggi itu. Satu meter lebih. Berarti ini kan gede banget gitu. Itu apa ya mas Arya tuh muter kursi akhirnya. Asem kalau kayak gini. Aku pulang aja apa ya gitu. Bingung sendiri dia. Nengok kesana itu masih ada. Dan sosok itu. Mas Arya tuh baru nyadar. Setelah begini. Itu adalah sosok yang ada sayapnya. Beneran ada sayapnya. Itu kayak orang. Ada sayapnya. Sayapnya kepalanya tuh bunder. Nggak ada rambut. Nggak ada apa. Nggak ada moncong panjang. Kayak burung gitu. Seperti itu. Nggak. Jadi kayak orang jongkok. Cuman ada sayapnya. Warnanya itu hitam semua. Dan saat ngelirik ke arahnya mas Arya. Itu disitu mas Arya tuh ngeliat matanya. Matanya disitu nyala merah. Tapi kecil-kecil banget. Dulu itu orang gitu. Itu orang. Tapi itu apa ya gitu. Mas Arya pun akhirnya apa. Dia masuk ke ruang tamu. Karena udah ngerasa. Ini tuh nggak bener. Ini tuh serem. Udah lah aku masuk aja ke ruang tamu. Dia pun masuk ke ruang tamu. Pintunya kan tadi udah masuk lagi ke sana. Udah nunggu di ruang tamu. Di sana aku mau masuk ke ruang tengah. Itu nggak enak gitu kan. Takutnya nanti kepergok sama bapak ibunya. Alma tadi. Nanti dikirainya mau ngapa-ngapain gitu kan. Udah lah. Aku diem aja disini di ruang tamu. Akhirnya apa mas Arya saking capeknya gitu ya. Udah lumayan cukup capek juga. Lama duduk. Dia pun tidur-tiduran di sofa disana. Mas Arya pun tertidur. Tertidur tapi cuma hitungan menit. Dua atau tiga menit. Dia bangun lagi. Loh lho. Aku dimana? Aku masih di rumahnya Alma gitu. Arya kan langsung bangun. Nggak enak ya. Bangun lagi. Keluar ke teras lagi disitu. Ini jam berapa sih? Loh belum jam 11 ternyata. Duduk lagi di teras disana. Ngelongok begini. Sosok itu udah nggak ada. Nyalain rokok lagi. Minum air mineral sisa tadi yang udah mau habis. Mas Arya pun. Gimana ya? Sebentar. Tak ingat-ingat. Agak sedikit lupa. Oh iya. Mas Arya pun menghabiskan waktu di depan situ. Sekitar 5 menit lah. Sampai ngerokok habis setengah batang kayak gitu. Udah nggak ada apa-apa lagi. Aku pulang aja apa ya. Tapi yaudahlah aku naik atas aja di. Dia pun akhirnya memutuskan untuk. Udah aku mau ke dalam sana. Aku tahu kamarnya Alma itu dimana. Kamarnya Alma itu kamar paling depan. Cuman itu. Jadi. Gimana ya kata si. Nggak dapet gambaran jelasnya. Cuman begini. Ruang depan itu. Satu. Apa namanya? Ruang tamu. Sebelah kanan itu garasi. Nah. Di sebelah kiri ruang tamu. Itu ada kayak tempat kerja. Atau kayak semacam library. Atau perpustakaan begitu ya. Dimana disitu tuh banyak buku-buku. Nah. Kamarnya si Mbak Alma tadi. Itu di bagian belakangnya. Kalau misal kamarnya paling depan itu kan gampang. Tinggal ngetokin jendela atau apa. Ini karena posisinya kan agak masuk ke dalam. Jadi nggak bisa. Mas Arya pun. Ngendap-ngendap kanan-kiri. Bapak ibunya semoga nggak ada. Diketok. Tek-tek-tek-tek-tek. Dek-dek gitu kan dipanggil. Dek-dek. Nggak ada jawaban sama sekali. Mas Arya karena takut. Dia pun balik lagi ke ruang tamu disana. Duduk lagi. Ini aku sumpah malam ini tuh kacau banget loh. Baru pertama kali Alma itu bersikap seperti ini gitu. Kok aku dicuekin ditinggalin disini. Aku udah mau pulang malah nggak boleh. Disuruh duduk aja disini. Ini gimana ceritanya. Maksudnya itu apaan. Bingung sendiri kan. Balik lagi ke teras sana. Karena di depan itu udah nggak ada apa-apa. Rasa takut pun udah mulai sedikit hilang. Eh. Mbak Alma keluar. Dia tuh udah pake baju tidur seperti itu. Rambutnya tuh agak awut-awutan. Mbak Alma keluar. Dan dia nggak merasa bersalah apapun gitu. Awalnya mas Arya itu udah kesel waktu itu. Mas. Cuman dipanggil begitu kan. Mas. Eh. Dek. Nggak minta maaf atau apapun gitu ya. Mas. Lama ya nunggunya. Katanya begitu kata si Mbak Alma. Ngeliat jam begini. Ya udah hampir satu jam nunggu disini. Oh. Udah hampir satu jam ya. Terus. Gimana mas. Ada apa gitu. Ditanya seperti itu. Loh ada apa gimana maksud sih. Mas Arya juga bingung ya. Ada apa. Ini konteksnya tuh kemana. Bingungnya tuh seperti itu. Ada apa gimana. Mbak Alma pun duduk disitu. Dan dia itu udah bawa kopi. Kopi dua gelas gitu. Akhirnya ditaruh disana. Kopinya tuh kopi yang warna coklat ya. Bukan yang warna hitam. Nggak yang seperti ini. Duduk berdua disitu. Maksud kamu gimana deh gitu. Nggak. Kamu duduk disini mas. Udah hampir satu jam. Kamu ngalamin apa. Katanya begitu. Ditanya sama Mbak Alma seperti itu. Ngalamin apa gimana. Ya barangkali ada yang mau diceritakan. Kata si Mbak Alma. Mas Arya pun langsung ngeh sebenarnya. Ini mungkin maksudnya kesana. Tapi ah enggak lah. Apa iya gitu kan. Apa sengaja. Apa mungkin aku disuruh duduk disini. Cuman buat menyaksikan hal seperti itu gitu. Kayaknya nggak mungkin deh. Ah kayaknya nggak mungkin lah. Nggak nggak. Kayak gitu. Ngebantah sendiri. Sampai akhirnya Mbak Alma itu menegaskan. Mas. Kamu duduk disini. Satu jam itu. Kamu ngeliat apaan. Kamu ngeliat setan. Atau ngerasain apa. Ngeliat apa gitu. Kamu cerita aja ke aku. Kata si Mbak Alma kayak gitu. Mas Arya pun. Nah iya kan bener kan. Berarti yang dimaksud itu. Mas Arya pun akhirnya cerita. Dek. Maksudnya. Bukan sebelum cerita. Tapi kayak mau neken Mbak Maya. Eh Mbak. Mau neken Mbak Alma dulu gitu ya. Dek maksud kamu tuh apa gitu ya. Jadi sengaja. Aku disuruh duduk disini. Disuruh nungguin kamu hampir satu jam. Nggak keluar-keluar. Diteleponin susah segala macem. Untuk hal seperti itu katanya. Mbak Alma pun mengiakan. Iya mas katanya. Loh kenapa? Maksudnya kenapa? Mas kamu tuh ngeliat apa dulu cerita. Nanti tak jelasin semuanya. Kata si Mbak Alma. Jadi gini. Itu di rumah yang itu gitu kan. Mbak Alma nya itu kayak senyum-senyum gitu. Oh seolah-olah setuju. Nah bener nih. Maksudnya bener nih. Penasaran juga apa yang disini. Gimana mas? Gimana mas? Mas tadi ngeliat. Ya beginilah. Diceritakan semuanya. Termasuk makhluk yang mirip kayak burung. Yang bertengger di. Apa namanya. Ya pokoknya di atap gitu ya. Di ujung di tengah itu. Itu diceritakan semuanya. Mas Arya pun akhirnya nanya. Kenapa sih kamu melakukan hal itu? Mbak Alma nya pun senyum-senyum gitu. Berarti bener ya mas ya. Bener gimana maksudnya? Jadi gini mas. Tapi kamu jangan bilang-bilang ke siapa-siapa ya. Iya aku gak akan bilang ke siapa-siapa. Ngapain juga gitu kan. Beberapa waktu yang lalu sebenarnya. Bapak sama ibu tuh lagi ribut katanya. Loh ribut sama siapa? Oh mas Arya itu nangkepnya. Itu ribut bapak sama ibunya Mbak Alma. Loh mereka ribut kenapa gitu kan. Gak bukan bapak sama ibu yang ribut. Mereka itu lagi ribut sama salah satu tetangga katanya. Terus-terus gimana? Mbak Alma pun cerita. Jadi ya ada lah masalah. Ada urusan masalah sepele sebenarnya. Masalah sampah katanya. Jadi sampah di rumahku itu yang depan. Kemarin itu kan ada keterlambatan. Sekitar tiga hari itu gak diambil. Sampah lumayan numpuk. Ada dua bungkus di sana. Ya namanya tempat sampah gitu kan. Kadang ada tikus. Kadang ada kucing. Di sana juga ada yang pelihara anjing. Kayak gitu. Itu kan mereka lalu lalang di sini. Ya namanya ngorek-ngorek sampah gitu ya. Nyobekin plastik segala macem. Ya hal itu kan wajar. Yang penting kan dibersihin lagi. Dirapin lagi. Balikin lagi ke tempatnya. Itu warga yang di depan sana mas. Yang punya rumah itu. Itu gak terima katanya. Gak terima langsung pagi-pagi datang kesini. Pak bu itu sampah itu yang bener dong katanya. Langsung diomel-omelin bapak sama ibu loh. Sampah saya kenapa? Saya itu udah narut sampah di tempat sampah saya sendiri. Kata bapak sama ibu. Itu lihat-lihat-lihat. Akhirnya kesana. Ngelihat. Itu sampah itu berantakan. Dan memang berceceran sampai ke depan rumahnya orang tersebut. Kata si Mbak Alma. Cuman masalah gitu doang. Iya masalahnya gitu doang gitu. Akhirnya dibersihin sama bapak ibu. Tapi terus ngomel. Bikin itunya yang bener sih ibu. Ditutup rapet gitu. Lah ini kan udah ditutup rapet. Cuman kebetulan ini mungkin kebuka. Pecah. Jadi yang buat ngancing begini. Itu tempat sampahnya itu kotak begitu. Terus ada kayak pintunya. Masuk dari dalam gitu. Nanti bisa diambil dari luar. Gak ngertilah modelnya. Tapi kayaknya pernah lihat yang model seperti itu. Nah itu kayak gitu. Ini yang buat ngancing ini tuh lepas. Karena jebol. Temboknya itu jebol. Lepas akhirnya pintunya kebuka. Karena itu dimakanin binatang. Itu gak tau. Entah kucing. Entah tikus. Atau anjing. Itu gak tau. Itu kayak gitu. Berserakan. Mereka itu marah-marah. Seperti itu. Ya bapak sama ibu gak terima lah. Pak masalah kayak gini aja. Gak usah dibesar-besarin. Gak usah ngegas kayak gitu. Orang masalah sampah begini. Kecuali saya sengaja nyebarin gitu. Atau gimana. Ini juga karena keterlambatan. Dan pak bapak juga ada sampah disana. Iya tapi sampah saya rapi. Tetep aja. Akhirnya ribut mas. Kayak gitu. Nah. Tau gak mas. Setelah keributan itu. Aku kan malem-malem. Ya aku juga kesel ngedenger itu ya mas. Aku malem-malem duduk disini mas sendirian. Terus gimana. Aku tau mas. Siapa yang ngorek-ngorek sampah katanya. Loh siapa dik yang ngorek-ngorek sampah. Jadi tak cerita dulu dari awal ya mas ya. Jadi paginya ini mereka habis ribut nih. Bapak sama ibu sama tetangga. Aku. Ya aku kan ngedenger dari pagi kan. Pas aku udah pulang kerja. Aku nanya pak bu gimana. Gimana apanya. Katanya begitu. Itu yang orang depan. Enggak udah selesai kok. Kata bapak sama ibu. Udah beres. Enggak ada masalah apa-apa. Yaudah aku pun tenang. Malem pun tenang. Aku duduk disini. Ya jam-jam 10 ke atas lah mas lah. Waktu itu. Berarti aku lupa harinya. Pokoknya itulah hari itu. Mbak Alma duduk disana. Dia itu ngelihat. Dari lantai 2 di balkon. Ini sengaja lampu tak matiin. Waktu itu mas. Tak gelapin biar gak terlalu kelihatan gitu. Dari depan. Bapak katanya. Bapak yang punya rumah itu. Keluar dari balkon lantai 2. Keluar cuman pake singlet doang. Kos dalam warna putih. Bawahnya pun kayak pake celana pendek. Kayak celana boxer gitu. Terus gimana. Tau gak mas. Ya tau kenapa. Gimana gimana. Kata si mas Arya itu. Si bapak itu. Turun mas. Turunnya itu lewat itu mas. Lewat tiang penyangganya disini. Itu turun. Begitu ngerayap. Tak 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 tak. Wah masa sih kayak gitu. Mas Arya kan ya. Ya gak percaya. Begitu kan. Beneran mas. Aku itu ngelihat dengan mata kepalaku sendiri. Bapak itu tuh seperti itu mas. Terus gimana lagi. Nah ini mas. Belum selesai kata si mbak Alma. Bapak itu turun. Keluar. Dia pager aja itu dilompatin. Jadi gak buka kunci sama sekali itu. Naik ke atas itu pager. Lompat ke bawah. Dia itu datang mas. Datang kesini. Aku ngelihat lo begini. Dan aku tau pelakunya. Pelaku yang ngorek-ngorek sampah itu. Dan oh iya mas. Ada yang kelewat. Bapak itu jalan dari gerbang. Menuju tempat sampah ini. Menurutmu jalannya gimana? Ya jalan biasa ngebungkuk begini kali. Enggak mas. Jalannya itu merangkak kayak binatang katanya begitu. Mirip kayak kucing kayak anjing begitulah. Itu jalannya itu seperti itu. Aku aja sampe. Anya aku mau lari atau gimana gitu. Aku misal ke pergok ya aku lari masuk. Tapi sepertinya bapak itu tuh gak tau. Dia jalan merangkak kesana. Itu ngorek-ngorek tempat sampah di depanku itu. Gorek-ngorek-ngorek digigit takai mulutnya. Dibawa ke depan rumahnya sendiri mas. Kesana. Kayak gitu itu beberapa kali dari situ pun aku langsung. Wah ini gak bener saat bapaknya kesana. Aku pun masuk ke dalam rumah mas. Aku cerita sama bapak sama ibu. Pak bu. Ada kejadian begini-begini-begini. Bapak sama ibu itu gak kaget tau. Bapak sama ibu kok tenang banget gitu. Ibu malah senyum-senyum sendiri gitu kan. Akhirnya bapak pun bilang. Ya sudah gak apa-apa kamu udah liat gitu. Makanya. Bapak itu tadi pagi. Sebenarnya tuh pengen nembak kayak gitu. Pengen nembak omongan seperti itu. Mau tak ini sekalian. Tapi ya. Gak enak kata bapaknya. Udahlah biarin aja gitu. Bapak juga belum tau. Kamu lihat juga ternyata. Iya pak aku ngelihat pak. Ya sudah. Bapak sama ibu itu udah tau lama. Bahkan yang diambil itu gak cuman sampah disini doang. Tapi di tempat lain itu juga. Bapak sering. Bukan bapak sering. Bapak itu pernah ngelihat. Itu tadi. Dia itu lagi ngorek-ngorek sampah disana. Kata sih. Ya bapak mau nyapa orang gerakannya aneh seperti itu. Jalannya merangkak. Ya udah bapak biarin aja. Pak itu apa sih pak. Bapak juga gak tau. Bapak juga gak mau menuduh. Ya bisa jadi itu semacam kayak pesugihan. Atau semacam. Ya seponnya ritual-ritual yang gak jelas lah. Mungkin bagian dari ritualnya itu seperti itu. Kata bapak aku tuh kayak gitu. Makanya mas. Aku minta kamu disini itu. Supaya kamu itu ngelihat. Katanya begitu. Cuman kok ceritanya beda ya. Kata si mbak Alma tadi. Kok ceritanya beda ya mas ya. Kamu ngelihatnya kan di atas ada burung kayak gitu kan. Kamu gak ngelihat bapak itu keluar. Katanya begitu. Enggak mas sama sekali gak ngelihat bapak itu keluar. Cuman ya. Cuman ngelihat itu aja. Tapi memang sempat ngelihat. Disana itu ada orang jongkok. Tapi warnanya hitam. Cuman ya. Gak tau lah. Itu gak jelas. Kata si mas Arya. Oh gitu ya mas ya. Terus gimana mas. Sekarang mau pulang atau gimana. Gak tau ya mas kok. Agak sedikit takut kata si mas Aryanya. Memang takut waktu itu. Ya karena kejadiannya itu di depan rumah sendiri. Takutnya itu apa. Ngebayanginnya itu yang terbang itu loh. Yang kayak burung gede. Mas Arya itu ngebayangin. Kalau misalnya aku pulang sendirian. Naik motor ke sana. Kalau diikutin terus aku diambil. Dibawa terbang kayak gitu. Itu gimana. Itu cerita ke mbak Alma. Mbak Alma pun ketawa. Tapi sambil ditahan ya. Karena udah malem. Bapak ibunya mbak Alma itu bangun. Loh. Belum pulang. Ya katanya. Oh dereng pak. Belum pak. Ini. Akhirnya diceritain semuanya. Mereka yang tadinya duduk di teras. Akhirnya mereka disuruh masuk ke ruang tamu ke sana. Itu ngobrol-ngobrol lagi. Mbak Alma pun cerita pak. Tadi aku begini begini begini. Oh itu. Ya jadi aku isengin mas Arya katanya. Supaya ya biar tau juga. Soalnya aku pengen banget ngasih tau gitu. Dia itu ngeliat atau enggak. Dan ternyata mas Arya melihat. Cuman benduknya itu beda pak. Ya sudahlah. Kata bapaknya mbak Alma. Udah gak usah dipikirin. Gak usah diperpanjang yang seperti itu. Ya selama ini sih ganggunya. Cuman. Hanya sebatas itulah. Hanya masalah sampah. Belum ganggu yang lain-lain. Katanya begitu. Udah gak usah dipikirin. Arya mau nginep disini atau gimana. Oh udah pak. Saya mau pulang aja pak. Saya besok harus kerja kan. Oh ya sudah kalau kayak gitu. Bapak sama ibu masuk dulu ya. Sirahat dulu ya. Ini Arya kasihan. Alma jangan terlalu malem. Besok kan dia harus kerja. Jepat. Bapak ibunya mbak Alma masuk sana. Ini si. Ya apa. Si mas Arya pun pamitan pulang. Yaudah dek mas pulang dulu ya. Karena udah malem. Udah gak takutkan mas. Jangan diingetin kata mas Arya. Jangan diingetin. Udah mas. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kata si mbak Alma. Mas Arya pun akhirnya kayak gitu. Siap-siap. Lagi duduk di atas motor begini. Udah tinggal puterin motornya keluar gerbang gitu. Itu masih di dalam gerbang disana. Eh mbak Alma. Itu ngeliat ke rumah. Mas. Mas coba liat deh. Liat deh itu deh. Di atas sana mas coba liat. Mas Arya pun nengok kesana. Nah ya dua-duanya itu sama-sama bengong. Mereka ngeliat. Kali ini tuh bukan bapak-bapak. Tapi ibu-ibu. Jadi suami istri itu. Dua-duanya tuh kurus badannya semuanya. Nah ini tuh perempuan. Ibu-ibu. Dia tuh pake dasternya ya. Daster normal gitu ya. Pada umumnya. Warnanya gak disebutkan ya. Cuman daster-daster batik begitu. Itu lagi berdiri disana. Di balkon di lantai dua. Diperhatiin gitu ya. Mas ya aduh. Gak enak gitu kan. Tapi ya sempet kepikiran waktu itu mas Arya. Cuman waktu itu karena. Itu bukan bapak-bapaknya. Jadi. Takutnya tuh begini. Ih Alma itu belum. Ini kok. Calonnya pulangnya udah malem banget. Udah jam 11 malem. Ini kan udah lewat jam malem. Takutnya tuh jadi omongan seperti itu. Yaudah mas. Kamu pulang aja mas. Iya iya iya. Akhirnya ya mau gimana lagi. Mas Arya pun puterin motor. Mbak Alma megang tangannya mas Arya. Kenapa lagi dek gitu. Mas liatin itu liatin. Si ibu-ibu tadi melakukan hal yang sama. Seperti bapak-bapak itu. Dia kesamping pegangan ini. Tiang penyangga itu. Turun merah. Bukan merah. Merosot gitu ya. Dari atas ke bawah. Kayak gitu. Melakukan hal yang sama-sama. Kayak si bapak. Naik ke atas pagar. Merangkak jalannya. Itu kan dasar itu. Ada dasar mungkin ada bunyi break gitu. Itu mungkin sobek atau apa. Kesangkut. Ini kan pintu pagirnya itu ada lancip-lancipnya. Ada tombak-tombaknya. Begitu itu kayaknya kesangkut itu. Jadi ada bunyi sempat break kayak gitu. Turun ke bawah. Jatuhnya itu merangkak. Celingak. Celingok. Kanan, kiri, kanan, kiri. Kayak nyariin orang. Tapi posisinya udah seperti kucing kayak gitu ya. Merangkak. Mas, itu mas kok si ibunya sekarang ya mas ya. Iya, sekarang si ibunya. Ibunya itu jalan gitu ya. Kan mereka tuh ngeliat berdua. Tapi bener-bener mereka tuh gak bergerak sama sekali. Ngeliatin kan ada semak-semak. Di depan lampu teras itu dimatikan juga sama Mbak Alma. Ngeliat ke sana itu ada lampu jalan di luar sana. Jadi di luar situ tuh lumayan cukup terang. Si ibu itu jalan dengan cara merangkak. Dan kepalanya tuh goyang kanan, kiri, kanan, kiri. Gak tau ya goyangannya seperti apa. Sambil jalan itu kanan, kiri. Mungkin kayak seekor harimau atau seekor singa kayak gitu. Yang lagi jalan kali ya kayak gitu. Kanan, kiri, kanan, kiri. Mana rambutnya udah tipis gitu. Goyang, goyang. Itu tuh serem banget. Menuju ke tong sampahnya Mbak Alma disitu. Krosak, 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 krosak. Mereka berdua gak ngomong. Gak mengeluarkan sepatah katapun. Nungguin apa yang terjadi. Itu satu kresek gede. Diambil, digigit sama si ibu itu. Dibawa pulang ke sana. Naik ke atas pager. Begini naiknya. Masuk ke dalam sana. Sampahnya itu tuh masih dibawa. Masuk ke dalam rumah. Nah, masuknya pun lantai dua lagi. Itu begini. Manjat gitu ya. Tapi ini masih megang. Kayak mirip leopard atau apa. Bawa mangsanya. Ke atas kesana. Di balkon dua. Lantai dua tersebut. Itu krosak, krosak, krosak. Kayaknya sampahnya disobekin. Atau gimana gitu ya. Mbak Alma sama Mas Arya itu cuman berdiri disitu. Terdiam. Sampai akhirnya Mbak Alma tuh narik. Mas sini dulu mas. Jangan pulang dulu. Jangan pulang dulu. Mereka pun balik lagi. Masuk ke area teras disana. Sambil ngintipin si ibu itu. Gak lama setelah itu. Beberapa menit. Si ibu itu posisinya tuh masih begini. Masih merunduk sibuk dengan sampah-sampah. Itu kan kelihatan dari besi-besi ini. Dari bawah itu masih kelihatan. Bapaknya itu keluar tiba-tiba. Si bapak itu keluar sama. Mereka tuh sama-sama merangkak begini. Dan mereka berdua itu sama-sama ngegigitin sampah tersebut. Mbak Alma, Mas Arya, dua-duanya itu cuma terdiam. Mereka yang tadinya duduk di kursi pindah. Duduk di bawah. Itu ngeliatin apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi. Dan gak disangka-sangka. Mereka berdua itu berantem disana. Berantem tanpa suara. Cuma kelihatan kayak cakar-cakaran begitu loh. Suaranya tuh suara. Bukan suara binatang, kucing atau apa. Itu kayak gitu cakar-cakaran. Ini tuh apa sih, Ma? Ini apa? Kata Mas Arya kan. Gak tau Mas. Ini beneran. Ini kalau misalnya aku cerita sama bapak sama ibu. Mungkin mereka tuh punya jawaban atau gimana. Ternyata bapak sama ibunya, Ba Alma. Itu di belakang. Di belakang tapi masih di ruang tamu. Ibu pun duduk begini ya. Kayak ngeliatin. Ba Alma terus nengok ke belakang lagi ngomong kayak gitu. Ini kalau misalnya bapak sama ibu sambil nengok gitu. Dia kaget. Astagfirullahaladzim. Ternyata bapak sama ibu. Wah nyampe muncrat tadi. Bapak sama ibu itu posisinya itu udah di belakang sana gitu. Kata bapak sama ibunya tuh begini ya. Bapak sama ibunya. Jadi ikutan jalannya tuh merayap begini. Itu ikut nengokin begitu. Bapak itu cuman geleng-geleng-geleng gitu doang. Nah sampai akhirnya. Mereka pun ngumpul di teras yang gelap itu yang lampunya mati. Bapaknya pun cerita. Berarti bener apa yang diomongin oleh orang-orang. Katanya begitu. Kata si bapaknya. Lupa emang orang-orang ngomong apaan? Pak aku kok gak pernah denger. Kata mbak Alma. Ya ini sebenarnya omongan dari orang-orang dewasa. Ya yang udah sepuh-sepuh kayak bapak lah katanya begitu. Anak muda mana tembus katanya. Enggak, enggak sampai tembus ke situ. Jadi ada beberapa orang. Bapak itu denger selentingan. Katanya bapak yang suami istri yang ada di sana. Kan begini loh. Bapak tahu namanya itu siapa. Istrinya siapa. Tapi kita tuh gak kenal. Warga yang lain pun sama. Tahu nama. Tapi mereka tuh sepertinya gak kenal. Bapak juga gak yakin mereka tuh kenal dengan keluarga kita gitu. Tapi ya bapak tahu namanya siapa. Mukanya kayak gitu. Itu tahu. Cuman kita gak pernah ngobrol. Sekalinya ngobrol kita tinggal berapa tahun di sini. Sekalinya ngobrol berantem masalah sampah. Dan ya mau gimana lagi. Bapak itu sebenarnya udah tahu dari orang-orang itu. Pasangan tersebut itu melakukan sesuatu yang gak benar. Sesuatu yang gak beres. Dan apa yang dilakukan sama mereka. Ngambilin sampah secara ilegal gitu itu. Pencurian sampah gitu ya. Bapaknya ngomongnya pun sambil bercanda. Tapi pelan-pelan waktu itu. Ya itu menunjukkan itulah. Dan kamu, kamu, kalian berdua. Kami di sini juga melihat semuanya kan. Iya pak, iya pak. Ya sudah. Tetap mas Arya itu nanya. Pak, kalau yang terbang di atas itu siapa? Gak tahu itu mungkin pujaannya kali ya. Pujaan itu maksudnya apa ya? Sesembahannya kali ya. Mungkin itu sesembahannya. Dan gak tahu lah. Yang jelas mereka saat menjadi seperti itu. Kemungkinan itu bukan dirinya. Tapi udah ada sesuatu yang masuk. Yang menyuruh mereka itu melakukan hal seperti itu. Mereka berkumpul di sana. Ngobrol kurang lebih sekitar 10 menit. Menjelang tengah malam. Mas Arya pun pamit pulang. Pak, bu, saya pulang aja ya. Iya, ya hati-hati ya. Ya di atas sana yang mereka berdua itu udah gak berisik lagi. Jadi sepertinya udah masuk ke dalam rumah tersebut. Mas Arya pun akhirnya pulang. Pulang dan gak terjadi apa-apa sepanjang perjalanan pulang. Cuman ya kepikiran kayak gitu terus. Sering ngeliat ke atas. Kalau misal ada motor gitu kan. Itu diikuti sama mas Arya. Nanti misal dia mau belok kanan. Motor lain belok kiri. Dia tuh kesel asem gitu kan. Aku sendiri lagi. Tapi ya Alhamdulillah sampai rumah itu selamat gak terjadi apa-apa. Keesokan harinya nyamperin sore hari berarti ya. Sore hari itu nyamperin ke Mbak Alma lagi. Mbak Alma itu ada cerita baru. Mas tau gak mas katanya. Apaan lagi kata mas Arya kan. Ini menyambung yang semalam mas katanya. Loh, kenapa, kenapa. Yang semalam itu kenapa. Aku gak tau mas. Sekitar jam 1, jam 2. Pokoknya kamu udah pulang lah. Dan kita itu udah tidur. Aku juga udah sempet tidur waktu itu. Kita itu ngedenger. Ada suara seperti yang kamu gambarin itu loh mas. Kayak aduh suara saya. Kayak gitu. Itu tepat di atap rumah kita mas. Bahkan kita itu ngedenger ada bunyi grotak-grotak. Kayak genteng yang diinjek sama orang lah. Kata si Mbak Alma. Jangan-jangan itu terbang ke atas rumahmu kali. Ya bisa jadi. Bapak makanya khawatir. Takutnya terjadi apa-apa. Ini Bapak dari tadi dari jam 3-an. Itu lagi ngumpul di sana sama teman-temannya itu ya. Katanya itu gimana. Enaknya. Seperti itu. Sampai akhirnya. Mbak Alma pun lanjut ya. Sore itu keluar. Nah Mbak Alma itu ada adik. Cuman dari tadi gak diceritakan. Karena gak terlibat banyak. Ibunya kan sama adiknya. Bapaknya itu keluar. Nah pas malam hari. Sekitar jam 8. Mbak Alma sama Mas Arya pun pulang. Saat pulang ya dapat laporan dari Bapaknya waktu itu. Dan Bapaknya bilang kalau kata teman-temannya yang udah tahu hal tersebut gak apa-apa kok. Selama kita gak berhubungan secara langsung dengan orang tersebut gak apa-apa. Mungkin dia singgah di rumah ini karena Arya itu semalam sempat ngelihat gitu. Dan ya toh Arya juga gak ngapa-ngapain sih katanya begitu. Iya. Ya kamu sendiri semalam perjalanan gimana. Gak ada apa-apa pak. Gak ada apa-apa kata Mas Arya. Sampai akhirnya udah malam itu selesai. Dan Mas Arya juga udah lah aku mau pulang lah daripada nanti ngelihat itu lagi. Iya Mas hati-hati ya Mas ya. Iya kamu juga hati-hati sekeluarga ya disini. Iya Mas. Mas Arya pun pulang ke rumah. Begitu sampai di rumah. Nah itu masih sore loh sekitar jam sembilanan. Mas Arya pun siap-siap mau tidur. Itu ibunya. Ya ya. Itu apa sih ya. Di atas itu kayak ada seseorang katanya. Mas Arya pun langsung mikir. Jangan-jangan gitu. Jangan-jangan apa ya. Jangan-jangan. Nggak bu. Nggak apa-apa bu. Itu burung bu. Itu burung. Sebentar ya bu. Tak tengokin. Mas Arya itu basa-basi doang. Tapi ya dia penasaran. Nengok ke atas. Itu ternyata sosok yang sama lagi berdiri di atas rumahnya Mas Arya. Mas Arya pun panik. Nggak bisa tidur malam itu. Ya berdoa gitu ya. Semua dikabarin ke Mbak Alma. Mbak Alma cerita ke bapaknya. Bapaknya laporan ke teman-temannya itu. Nggak tau lah mungkin dibantuin atau apa. Mbak Alma juga nggak kenal sama mereka soalnya. Alhamdulillah malam itu tuh bisa terlewati. Dan ya keesokan paginya mereka ketemu lagi. Singkat cerita aja. Besok-besoknya itu udah nggak terjadi itu lagi. Jadi intinya. Mas Arya, Mbak Alma sama keluarganya itu. Nggak mau mencampuri urusan itulah. Biarin aja kita memang udah terlanjur melihat. Ya sudah. Nggak usah diperpanjang. Nggak usah dipikirin lagi lah. Intinya kayak gitu. Jadi setelah itu ya. Udah. Mas Arya pun sibuk dengan urusannya. Mbak Alma sibuk dengan urusannya. Sampai akhirnya mereka menikah. Semuanya berjalan lancar. Untuk kasus sampah tersebut. Keluarganya Mbak Alma itu udah memaklumi gitu. Sering pura-pura kayak gitu. Pak ini sampahnya yang bener gitu. Kok berantakan lagi seperti ini. Bapaknya Mbak Alma cuman. Jepak maaf ya Pak ya. Cuman begitu mengalah. Jadi menghindari keributan. Padahal mereka itu tahu. Pelakunya itu adalah orang-orang tersebut. Itu aja. Satu cerita dari Mas Arya di Jepara sana. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau misal banyak kekurangan di sana sini. Untuk kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Terima kasih untuk kawan-kawan yang udah kasih support. Udah kasih dukungan dalam bentuk apapun itu. Kawan-kawan subscriber yang udah ngasih like. Udah nge-share ke yang lainnya. Udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah join jadi membershipnya Lapak Horror. Kawan-kawan yang udah ngasih support. Dalam bentuk super thanks ke Lapak Horror. Termasuk kawan-kawan yang udah membeli merchandise-nya Lapak Horror. Terima kasih banyak semuanya. Semoga kebaikan-kebaikan itu dikembalikan lagi ke kawan-kawan. Menjadi sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang lebih berarti. Sesuatu yang lebih bermanfaat nantinya. Amin. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Lapak Horror. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Sampai jumpa di episode selanjutnya.